Assalamualaikum sahabat kuliner semuanya, apa kabar? Selalu sehat ya? Kali ini ChefHariTV berbagi resep dan cara membuat oseng mercon daging spesial. Ada yang punya sisa daging keruban nggak sih? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ChefHariTV. Semoga videonya bermanfaat ya. Untuk bahan-bahannya sangat mudah menggunakan daging sapi 500 gram. Untuk daging boleh bagian apa saja ya. Selanjutnya, bumbu-bumbu yang dihaluskan menggunakan bawang putih 15 gram. Kemudian bawang merah 50 gram. Kemudian menggunakan jahe 2 cm. Cabai berah 30 gram. Kemudian cabai rawit 15 gram. Lengkuas 2 cm. Untuk bahan selanjutnya, menggunakan daun salam 3 lembar. Kemudian menggunakan 2 batang serai. Cabai rawit menggunakan 50 gram. Kemudian menggunakan lengkuas 2 cm. Selanjutnya, menggunakan garam 1 sendok teh penyedap rasa 10 gram. Dan gula pasir 15 gram. Berikutnya, menggunakan minyak goreng 3 sendok makan. Kemudian juga menggunakan air untuk merebus dan menghaluskan untuk bumbunya. Masak kali ini ditemani oleh kompor tanam 2 tungku Rinai tipe RB2GH-CCF. Desainnya itu lho, bikin betah di dapur. Selanjutnya, menggunakan minyak cookware saucepan tipe SP18A. Untuk informasi produk, jangan lupa follow Instagramnya ya. Karena dagingnya tidak terlalu banyak, kita merebusnya menggunakan saucepan dari Miyako Cookware. Langkah selanjutnya, ketika airnya sudah mau mendidih, kemudian kita masukkan untuk daun salam dan kemudian kita masukkan juga untuk lengkuasnya. Fungsinya untuk mengurangi bau kurang sedap dari daging sapinya. Selanjutnya, kita masukkan untuk daging sapinya. Kita masukkan semuanya. Langkah berikutnya, kita aduk-aduk sampai benar-benar merata dan masuk ke dalam airnya semua. Selanjutnya, kita akan membuang kotorannya yang keluar di atas permukaan airnya. Karena nantinya untuk kuahnya akan kita jadikan kaldu untuk memasak dagingnya. Selanjutnya, kita rebus kurang lebih 30 sampai 45 menit. Kemudian kita siapkan proses yang selanjutnya, yaitu kita menghaluskan untuk bahan yang sudah kita siapkan tadi. Berikutnya, kita tambahkan sedikit air supaya mudah untuk menghaluskan. Bagi teman-teman semua, boleh menggunakan minyak goreng. Setelah halus semuanya, kemudian kita angkat daging yang sudah kita rebus tadi. Kemudian kita potong berlawanan dari serat dagingnya supaya nanti lebih cepat untuk lunaknya pas waktu kita memasak untuk oseng daging spesial kali ini. Jadi, bagi sahabat kuliner semuanya, ini adalah tips memasak jika memproses daging sapi atau daging yang lainnya. Kita pastikan kalau kita memotong, pastikan berlawanan serat. Jadi, tidak terlalu lama waktu kita memproses untuk masakannya. Setelah terpotong semua untuk dagingnya, selanjutnya kita panaskan untuk minyak gorengnya secukupnya saja ya. Berikutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis sampai harum, kemudian kita masukkan untuk dua batang seringnya tadi. Kemudian juga kita masukkan untuk sisa daun salamnya. Kira-kira satu lembar, karena yang kita gunakan tadi dua lembar untuk merebus dagingnya. Untuk langkah berikutnya, kemudian kita masukkan untuk bumbu-bumbunya. Mulai dari garam, kemudian penyedap rasa, selanjutnya juga untuk gula pasirnya. Nah, kalau untuk rasa, ini opsional ya. Jadi, setiap orang memiliki cita rasa sendiri. Jadi, untuk gramasi untuk bumbu-bumbunya sesuai selera sahabat kuliner semuanya. Setelah harum sempurna, kemudian kita masukkan untuk daging yang sudah kita potong. Kemudian kita masak sampai benar-benar matang. Kemudian juga kita tambahkan kaldu sapi yang sudah kita buat tadi. Jadi, sahabat kuliner semuanya, kalau memasak daging, bisa juga untuk opsinya ditutup supaya lebih cepat untuk lunaknya. Dan bisa juga diproses dengan api kecil supaya meresap sempurna. Kenapa sih dinamakan oseng mercon? Nah, ini dia. Kita tambahkan cabai rawit kurang lebih 50 biji atau 50 gram. Ini adalah spesial yang suka masakan pedas. Kalau kalian suka jumlah berapa? 100 atau mungkin 200 biji? Wah, spesial sekali. Tulis di kolom komentar ya. Langkah berikutnya, kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 atau 2 sendok makan untuk kecap manis. Ini opsional, boleh ditambahkan, boleh tidak. Karena ini akan menambah cita rasa menjadi lebih nikmat. Langkah berikutnya, kita masak sampai benar-benar lunak untuk dagingnya. Setelah lunak, kemudian kita saksikan untuk oseng mercon daging spesial kali ini. Nah, itu tadi resep dan cara membuat oseng mercon daging sapi spesial. Jika ada permintaan resep masakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Indonesia.